Puji Tuhan, sehat-sehat semua dengan keluarga, Bro Adon Puji Tuhan, sehat-sehat, thank you sebelumnya Pak Bram, Coach Bram, saya sangat terinspirasi Dengan pemakaran Coach Bram tadi, thank you so much On fire nih, belum selesai acara saya udah On fire Seperti rekan-rekan semua ketahui bahwa Brother Adon ini dulu memang dia aktif Di grup band Base Jam ya, maka sering dipanggil Adon Base Jam, tapi kurang lebih 2 tahun lalu Kalau sudah salah, Brother ya Sudah resign atau mengandiri dari Base Jam Dan dia fokus memang melayani Tuhan Di dalam talent-telan Tuhan memberikan sebagai seorang worshiper In line juga, dia melakukan satu hal yang konsisten Sejak di masa muda, dia sudah melayani anak-anak Dari ketika dia masih muda Awalnya dari sekolah minggu ya, Brother Adon ya Dari seorang guru sekolah minggu Kemudian dia terpanggil untuk lebih serius lagi Sehingga saat ini dia bergerak dalam dunia pendidikan Yang khusus untuk anak-anak Ini nggak mudah karena kayaknya Nggak jadi sesuatu yang ideal banget The most ideal one buat anak muda untuk melakukan ini Artinya di tengah-tengah tingkat puncak karir Sebagai seorang public figure Kemudian juga akhirnya mau memutuskan diri Untuk melayani diri, ada fokus untuk melayani Tuhan secara total Yang kedua, bukan hanya untuk melayani Tuhan secara total Tetapi melakukan pelayanan yang sebenarnya Dikatakan profit-profit banget Enggak, tetapi lebih ke bagaimana Untuk membangun atau mendidik anak-anak Supaya mendapatkan pendidikan yang lebih baik Kehidupannya lebih layak Itu yang dilakukan oleh Brother Adon saat ini Jadi Brother Adon Kira-kira untuk Latar belakang sih Apa yang Minta potongan lagu atau ada yang minta potongan lagu? Barusan Potongan lagu? Bermimpi Kak Nah, saya juga nih Angkat tangan Mohonnya Dikiat-dikiat Nyanyi Luar biasa Tangan keluarganya Satu yang kupinta Yakini dirimu Hati ini milikmu Masih gitu dulu ya Terima kasih Wow, luar biasa Hatinya siapa nih Kak Adon? Iya, iya, iya Thank you Brother Adon ya Luar biasa Thank you Kak Franchi Iya, iya Brother Adon Apa sih yang melatar belakangnya Sehingga dapat strong Sesuatu Apa namanya Sesuatu yang bergerak kuat Dari dalam Brother Adon Untuk akhirnya Terlepas sebagai Worsiper Yang memang Tuhan kasih talenta di situ ya Tapi ujung-ujungnya Sebagai pelaku praktisi pendidikan anak Apa nih Brother Adon? Kau boleh tahu? Wow Terima kasih banget Kak Franchi Buat pertanyaannya Nih saya Terharu banget Ditanya seperti ini Karena memang ada sesuatu yang bergelora Di hati saya Dan hari ini memang Pas hari Sumpah Pemuda Ini bukan satu Perayaan Buat saya Perayaan Nasionalisme kita Tapi memang Seperti yang tadi Pak Abram sampaikannya Api dari Tuhan Yang kita rayakan Yang ada di bangsa kita Jadi apa yang kita lakukan hari ini Sebetulnya juga Sangat berkenan bagi surga Kita gak hanya meraihkan Sumpah Pemuda Nah tadi Pertanyaan Kak Franchi Apa yang membuat saya Atau mendorong saya Untuk terjun Di dunia pendidikan anak Nah saya bersyukur Tuhan itu memanggil Secara jelas ya Saya percaya Kita diberikan calling Yang jelas sama Tuhan Dan Tadi diawali Dari sekolah minggu Tahun 91 Sebelum Tuhan memberikan kesempatan Saya bertemu dengan teman-teman Di BSJM Untuk dari tahun 94 Berkarya dengan BSJM Sampai tahun 2019 25 tahun berkarya Nah Tiga tahun sebelum Tuhan Memberikan kesempatan itu Tahun 94 Tahun 91 Tuhan memanggil saya Untuk Jelas banget Untuk melayani Di San Desko Di pelayanan anak Dan itu Tidak hanya Berlewat begitu saja Masih berjalan sampai sekarang Kak Franchi Jadi Ketika BSJM berjalan Tahun 94 Sampai tahun 2019 Dan juga Pendidikan anak usia gini Yang 6 tahun terakhir Saya bersama dengan Joyce Pelo Fesi Jadi saya bergerak Di bidang pendidikan anak Melayani anak San Desko Juga Memberikan training Kepada guru San Desko Tetap kami lakukan Karena itu Bagian dari calling kami Nah Kenapa Kami mau terjun Yang pertama itu karena Tadi yang Pak Abram Sudah sampaikan ya Amanat agung Amanat agung Tuhan Yesus Untuk kita Memuridkan Nah Anak-anak juga perlu dimuridkan Bahkan Itu target utama yang terpenting Saat ini Karena tadi Seperti yang kita lihat ya Video yang tadi Kak Franchi putarkan Itu luar biasa banget Dan Ini membuat saya Batin saya bergelora Malang hari ini Karena saya ada Dalam kegerakan 414 Windows Di mana video itu lahir Jadi itulah kegerakan Kita bersama-sama Dari Indonesia Dan seluruh bangsa Secara global Untuk memberikan perhatian Secara khusus Yang tadi Pak Abram sampaikan Kenapa saya berulang kali Saya katakan Pak Abram menginspirasi Membakar saya malam hari ini Karena Pak Abram ada kata-kata Memberi hidup Gitu Jadi bukan sekedar Gue pelayanan Atau melayani Tapi sebenarnya gini Kata pelayan itu harus Ada nafas Beri hidup Nah waktu tahun 2021 Tuhan membawa saya Mendolong saya Memanggil Untuk memberi hidup Kepada anak-anak Jadi ketika melayani itu Udah gak Oh 2 tahun 3 tahun Itu harus kontinu Karena pelayanan kita Itu harus sampai akhir Gitu Nah Ada satu firman Tuhan Yang betul-betul Menggelora Dan itu Istilahnya Menjadi pegangan saya Sampai sekarang ini Adalah Matthew 18 Ad 5 Gitu Dan barang siapa Kata Tuhan Menyambut seorang anak Seperti ini Dalam nama Aku Ia menyambut aku Jadi Waktu saya baca Firman yang sederhana ini Kenapa Tuhan Begitu fokus Atau Kok Tuhan yang besar itu Ketika lagi ngomong Sama orang dewasa Ada seorang anak kecil Waktu Tuhan berkotbah Kok dia memperhatikan Anak kecil Gitu Dan dia gak Memperhatikan yang dewasa Tapi dia malah Memberikan pandangannya Atau Point of view-nya Saat itu pada anak kecil Dan berkata bahwa Barang siapa Tidak menyambut Seperti Yang Tuhan lakukan Maka Kata Tuhan Dia gak Menyambut anak kecil Seperti aku Nah kata-kata itu Sebetulnya Berarti dua Dalam hidup saya Yang pertama Saya terpanggil Untuk melayani anak-anak Karena yang sedang kita bicarakan Menyiapkan generasi penerus Yang tadi Pak Bram sampaikan Kita menjadi berbeda Untuk membawa perbedaan Karena kalau secara integritas Secara karakter Kristus Kita gak kuat Di dalam Tuhan Bagaimana kita bisa Bikin perbedaan Malah kita akan terbawa Dalam perbedaan itu Artinya kita bakal Go with the flow Bukan Membuat satu aliran Yang berbeda Yang baik Dan justru Membuat Teman-teman yang lain Itu menjadi ikut kita Kalau kita gak kuat Dalam karakter Kristus Maka itu menjadi Panggilan saya Itu melayani anak-anak Agar mereka punya Karakter Kristus Tetapi firman Tuhan Di 518 R5 tadi Justru Membuat saya Secara lain Yang lain Selain membangun Karakter anak-anak Sesuai karakter Kristus Kamunya yang dewasa Harus belajar Dari anak-anak Kata belajar itu Yang saya Sampai sekarang Itu jadi resep Atau teori saya Bahwa Orang dewasa Harus belajar Dari anak-anak Satu hal yang saya pelajari adalah Sifat mereka Yang tidak pernah menyerah Waktu mereka belajar Merangkak ya Mereka udah jatuh Berkali-kali Waktu mereka masih kecil Mereka tetap berusaha Untuk bisa bangun Bisa berdiri Bisa berjalan Atau contoh anak-anak Belajar main sepeda Mereka belajar naik sepeda Sampai mereka jatuh berkali-kali Lututnya berdarah Jatuh berkali-kali Mereka Bukannya berhenti Belajar sepeda Tapi terus Sampai mereka bisa Sampai mereka Aku udah Ngaroda empat lagi Aku udah Ngaroda dua Naik sepedanya Jadi mereka Begitu on fire Begitu Nggak ada kata Putus asa Nah itu yang Membuat saya gini Berarti banyak hal yang Bisa kita pelanjari Di anak-anak Satu sifat yang lain adalah Gampang mengampuni Gampang banget mengampuni Orang dewa Tau asa atau anak-anak Mereka udah mengampuni Jadi Itu yang membuat saya Sampai sekarang Melayani anak-anak Dan Reason yang lain Setelah kami terjun Di dunia pendidikan anak-anak Di dunia Child Education Jadi kalau di Tuan 61 Ada dunia Dunia pelayanan anak Secara rohani Tapi kemudian tahun 2014 Tuhan berikan kesempatan kami Untuk mengolah Satu pendidikan Anak usia dini Di Jakarta Dan kami betul-betul Kalau sudah terjun Itu terjun di dalamnya Betul-betul menyelam Kami belajar bahwa gini Di usia dini Usia 1 sampai 0 ya 0 sampai 6 tahun Itu adalah Anak usia dini Itulah masa-masa Golden Age Dimana Pertumbuhan Volume Otak manusia Itu paling besar Di usia 0 sampai 5 atau 6 tahun Itu paling besar Nah Di masa-masa itu Bintamakan oleh Dokter Montessori Itu adalah Periode yang sangat Sensitive Atau sensitive period Dimana Artinya apa Apa saja Yang diserap Oleh seorang Anak usia gini 0 sampai 6 tahun Apa saja yang diserap Perlakuan yang baik Contoh yang baik Perlakuan yang buruk Contoh yang buruk Firman Tuhan Apa saja yang diserap Baik itu secara rohani Maupun secara jasmani Berarti termasuk Asupan makanan Apa saja Atau asupan rohani Keteladanan Itu sangat menentukan Yang terjadi Di masa depannya Dengan katanya Yang Tuhan katakan Apa yang kita Tabur Itu yang akan kita tuai Yang tadi anak-anak katakan 10 tahun lagi Aku umur segini 10 tahun lagi Aku segini Mau gak Kalian bagi hidup Itu kan pertanyaan yang luar biasa Yang tadi Pak Berm juga sampaikan Soal bagi hidup Lalu Kami belajar Betul-betul bahwa Benar ya Anak usia gini Saya gak ngerti Waktu itu Kenapa Tuhan Panggil Di dunia pelayanan Anak Tapi ketika kami Dan terutama istri saya Mengambil S2 Education Dan mengambil diploma Montessori Jadi istri saya Banyak mengajari saya Dan memberikan inspirasi Sama saya Bahwa Panggilan kita Panggilan Tuhan Untuk kita Dalam lain anak Gak salah Karena memang Di usia seperti itu Anak-anak Dengan katanya Paling mudah Dibentuk karakternya Seperti karakter Kristus Pada usia itu Anak-anak Paling mudah Menerima Kristus Makanya video tadi Adalah dari satu Organisasi Pelayanan Bersama Namanya Fourteen Windows Atau jendela Empat Sampai empat belas Jadi Empat tahun Sampai empat belas tahun Dimana pada usia itu Anak-anak paling mudah Menerima Kristus Jadi apa yang kita berikan Kepada anak-anak Ya Kalau dokter Montessori itu Mengatakan bahwa Otak anak-anak Usia dini itu Seperti spons Spons busa ya Kalau dia dimasukkan Kedalam air Dia menyerap air Sebanyak-banyaknya Jadi pada usia itu Anak-anak Dapat apa saja Dia serap Makanya dia akan contoh Baik yang baik Ataupun yang buruk Dia akan contoh Dia akan copy paste Nah sekarang Kita sebagai orang-orang dewasa Yang tadi Pak Bram Katakan Mau gak kita beri hidup Mau gak kita memuritkan mereka Bahwa yang dimuritkan Bukan hanya Yud Pemuda Atau orang tua Atau dengan kata lain Sekarang Rame banget gitu Aduh anak-anak Nanti aja deh Itu nomor dua Di beja Yang penting Keluarga dulu nih Orang-anak muda Tapi ternyata bahwa Semua usia penting Anak-anak penting Yud penting Pemuda penting Orang tua juga penting Nah Yud ini Anak-anak usia dini Kenapa menjadi penting Karena mereka akan menjadi Generasi berikutnya Apa yang kita berikan Mereka serap Sebanyak-banyaknya Disitu yang mendorong saya Kak Frenzy Dan itu Kayak kami gak mau berhenti Dan saya bersyukur Waktu Tuhan bawa Kependidikan anak usia dini Kami bisa melengkapi Apa yang kami berikan Di Sunday School Kami mulai bawa Metode Montessori Ke Sunday School Karena metode ini Sangat baik Untuk Sunday School juga Dan memang Montessori Secara pendidikan Memang bisa dikatakan Dia sangat Alkitabia banget Orang lebih begitu Kak Frenzy Oke Jadi ada satu kata Kalau saya boleh Kesimpulkan Ini sangat penting Penting sekali Untuk bagaimana Memastikan Bahwa generasi muda itu Punya pengenalan Tuhan yang benar Pengenalan akan Tuhan Yang benar Sehingga dia mengerti Dengan benar Apa purpose Of lifenya Ketika Tuhan Mutus mereka Di luka bumi ini Bahkan Tuhan tempatkan Di Indonesia ini Pasti ada sesuatu Yang Tuhan Menyatakan Nah dari Point of truthnya Brother Adon Seberapa penting sih Seberapa penting Kita harus Secara kontinu Dan secara dalam Terutama tadi Di golden age 0-6 tahun Peran kita Untuk memkenalkan Siapa Tuhan kita Dan untuk Menanamkan nilai-nilai Kebangsaan Sehingga Inlining Antara mengenal Tuhan Mengerti kendak Tuhan Dan dia tahu Bahwa dia ada sesuatu Yang sudah diselakukan Di mana dia lahir Di mana menurut Bro Adon Seberapa penting Bro Untuk hal ini Afrensi Mohon maaf Tadi mungkin jaringan saya Kurang baik Boleh diulangi pertanyaan Tidak apa Tidak apa Jadi seberapa penting Bagi Bro Adon Atas pengenalan Dan penghayatan Nilai-nilai Kebangsaan Yang sudah Ditanamkan Sejak Usia dini Bahkan tadi kan Bro Adon bilang Golden age Isi adalah 0-6 tahun Jadi Jadi seberapa penting sih Dari sisi Point off-nya Adon Untuk Memberikan pengenalan Dan juga penghayatan Atas nilai-nilai kebangsaan Pengenalan akan Tuhan Dengan sendirinya Dia akan mengerti Tentang nilai-nilai kebangsaan Karena ada Tuhan Punya purpose of goal Dan setiap orang Yang lahir di muka bumi Silahkan Bro Adon Thank you Kak Frenzy Penting banget Kak Jawabannya adalah Penting banget Sejak usia dini Itu anak-anak Diajarkan Mengenai nilai-nilai kebangsaan Bahkan mereka harus Mengerti Bahwa mereka itu Dilahirkan Di Indonesia itu Karena rencana Tuhan Nah Sekarang Tantangannya adalah Kenapa ini menjadi penting Menjadi tantangan adalah Karena anak-anak Usia dini Mereka punya Cara khusus Untuk mereka bisa menyerap Apa yang mau kita sampaikan Apa yang mau kita ajarkan Dan juga Sekolah kami Memang sekolah yang Bini Katunggalika Artinya Semua latar belakang Ada di situ Semua suku ada di situ Semua agama ada di situ Jadi memang Bini Katunggalika Sesuai dengan malam ini Kita bercerahkan Semangat Sumpah Pemuda Nah Ini kami mulai tanampan Dari kecil Karena kami tahu bahwa Di usia mereka golden age Apa nilai positif Yang kita berikan Sampai mereka Mereka akan menyerap Nah tantangannya Gimana caranya Nilai kebangsa Ini kan sangat abstrak Kalau mereka diajarin Mengenai warna Mereka udah tahu Ini merah Ini biru Ini kuning Lalu kita akan mengajarkan Kalau merah sama biru Dicampur Akan-akan ada Sikendari color Mereka diajarkan Hal seperti itu Artinya Mereka melihat Ada bentuk fisiknya Tapi sesuatu yang namanya Abstrak itu Yang sangat sulit Karena Kalau Di metode kami Kami mengajarkan Sesuatu yang real dulu Yang terlihat oleh Anak-anak Baru yang Abstrak Tapi soal kebangsaan ini Betul-betul Sesuatu yang Perlu orang dewasa Pengajar Atau pendidik Itu betul-betul Memberikan waktu Dan Mendesain Pembelajarannya Jadi ada Ada dua Kata penting Di sini Kak Frensi Yang pertama adalah Kita memberi hidup Atau Memberikan waktu kita Dan yang kedua adalah Kita mendesain Pembelajaran Atau cara yang terbaik Supaya anak-anak ini Bisa Mengerti apa Yang kita ajarkan Nah Di sekolah kami Jujur Kami memikirkan Gimana ya Caranya supaya Mereka menghargai Perbedaan Nilai-nilai kebangsaan Jadi ada Ada salah satu Desain pembelajaran Yang kami buat Khususus Dan kami percaya Ini pasti dari Loh Kudus Karena waktu itu Kita minta Tuhan gimana caranya Mengajarin Soal kebangsaan Mereka merah putih Mereka ngerti Lagu bisa diajarkan Tapi gimana Cara mereka Mencintai Bangsanya Atau mereka Menghargai perbedaan Karena jujur Di sekolah kami Waktu itu Warna kulitnya Hampir sama Semuanya Paling beda Kuning Sao matang Gimana caranya Mereka mengenal Saudara-saudara mereka Nah Puji Tuhan sekarang Ada saudara kita Dari timur ya Ada dari Papua Dari Dari Rote juga Dari Kupang Nah saya bersyukur Joyce Saya tuh Dapat Inspirasi Loh Kudus Bikin satu Penelitian Ini menjadi Tesisnya Joyce Yaitu Mengembangkan Karakter Menghargai perbedaan Pada anak Usian ini Dan waktu ini Dikelontorkan Dosen Pembimu Itu kaget Yakin bisa Jadi dosen Pembimu Aja kaget Tapi Saya percaya gini Sampai Dosen Pembimu Ini karena tertarik Sama hidul ini Mereka mau Menginvest ya Mau membiayai Tapi Tuhan berikan hikmat gini Gak usah Dia dari Tuhan aja Jadi biar nanti Copyrightnya itu Copyrightnya Tuhan Gak jadi copyrightnya Universitinya Atau dosennya gitu Akhirnya Kami jalankan Penelitian itu Dan Memakai Anak-anak yang ada Di sekolah kami Usia 1,5 sampai 6 tahun Dan ternyata Ketika mereka Diajarkan untuk Menghargai perbedaan Kita menggunakan Tiga Metode Aku agak jelasan sedikit ya Supaya kita paham semuanya Anak-anak paling muda itu Melihat warna Warna dan perbedaan Warna kulit Jenis rambut gitu ya Jadi kita pakai Tiga jenis Yaitu Suku Dayak Kemudian Suku Betawi Dan Suku dari Saudara-saudara kita Adi Papua Indonesia Timur Nah Suku Dayak itu Kulitnya paling putih Kemudian Kalau level Warna kulitnya Yang lebih 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 tua sedikit Adalah Betawi Nah yang lebih 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 berbeda lagi Adalah dari Papua Nah kita Jadi Mendesain pembelajaran Dengan berbagai macam Materi ya Jadi Warna kulit Bentuk rambut Kebudayaan Rumah Culture Pokoknya semua ditampilkan Anak-anak dalam bentuk video Dalam bentuk gambar Dan itu Menjadi alat permainan Karena Bermain itu paling mudah Untuk anak-anak buat belajar Jadi ada beberapa macam contoh Jadi dari Dayak seperti apa Dari Betawi seperti apa Dari Papua seperti apa Awalnya Jujur ya Teman-teman yang Indonesia Timur Jangan tersinggung Gak ada hal ini ya Jadi awalnya Waktu kami menunjukkan Foto-foto Dari anak-anak di Papua Karena Di Jakarta Gak pernah lihat Anak-anak dari Papua Mereka kaget Gitu Gitu Mereka kaget Dan ada beberapa Yang Gak nyaman Wah Ini betul-betul Berarti mereka harus Diajari Tetapi gimana caranya Kami mengajarkannya Berulang-ulang Kami menggunakan Kata-kata yang positif Kami menjelaskan Bahwa Lihat loh Anak-anak Papua ini Mereka punya satu kehebatan Yang luar biasa Mereka dekat sama alam Mereka bisa menyelam Wah pokoknya Macem-macem Kami utarakan kehebatan mereka Mereka bisa Ada di hutan Mereka bisa Naik pohon Dan mungkin Orang-orang Betawi Gak gampang naik pohon Atau gak bisa menyelam Jadi mereka Tahu kelebihan Teman-teman mereka Maksim-masing Baik dari Dayak Dari Betawi Atau dari Papua Yang kami ambil Tiga sampel ini Sampai akhirnya Ada kata-kata Yang luar biasa ini Pertama kali Mereka kenal Mau gak Main sama Anak Papua Jujur ya Ini Teman-teman Jangan tersinggung ya Mereka jawabnya Gak mau Gak mau Ada beberapa Yang afraid Takut Dan itu wajar Buat seorang anak Karena mereka Gak pernah lihat sebelumnya Bahwa di bangsa mereka Ada teman mereka Seperti ini loh Rambutnya ikel Kulitnya lebih gelap Dari mereka Nah kemudian kami ajarkan Terus Firman Tuhan kan katakan ya Ajarkanlah kepada mereka Berulang-ulang Repetition Repeat again And again Jadi makanya tadi Pak Bram bilang Berhidup Kita gak bisa ngajar Cuma satu kali dua kali Kita harus mengajarkan Berulang kali Nah Dalam waktu Berapa bulan Tiga bulan Satu Atau tiga bulan Gitu Kami akan berulang-ulang Anak-anak ini Kemudian Kami kan mau observasi ya Kami tanya lagi Untuk pertanyaan sama Kalian mau main gak Sama teman-teman di Papua Mereka bilang Excited now Dan di akhir Pembelajaran mengenai Menghargai karakter Pemberdaan ini Kami bawa Satu anak Papua Datang ke sekolah kami Benar-benar kok Tadi kan cuma foto Dan tidur Ini kami bawa Dan waktu Kak Michael ini datang Dari Papua ini datang Ke sekolah kami Mereka sangat Excited Mereka sangat menerima Bahkan mereka itu Berbagi makanan Berbagi mainan Sama Michael Berbeda Waktu pertama kali Mereka bilang Gak mau main Sama Michael Tapi sekarang mereka kayak Rebutan Gue mau main Sama Michael Gue mau Sama Michael Karena mereka sudah Diperkenalkan Sudah diberi satu Apa ya Insight bahwa Ini saudara kalian Ini teman kalian yang hebat Yang tinggalnya Berbeda waktu Berbeda tempat Dan mereka juga Anak Tuhan Nah seperti itu Kalau kita tanamkan Dari kecil Dan harus Berulang-ulang Gak bisa cuma satu kali Pasti nanti Kak Jasin Juga akan sampaikan Mengenai pendidikan politik Gak bisa cuma satu kali Itu harus berulang-ulang Dan waktu kita berhidup Anak-anak bisa Mendapatkan karakter yang baik Karakter Kristus Mengargai perbedaan Oh keren banget Keren Bro Adon ya Luar biasa Artinya Dari apa yang Dicoba diterangkan tadi Oleh Bro Adon Yang luar biasa Karena kita dapat Pemahaman yang Luar biasa Sangat simpel Sebenernya How to introduce Perbedaan yang ada Dengan cara yang Sangat-sangat sederhana Sehingga anak-anak Bisa memahami Oh ada perbedaan So ketika mereka Menemukan perbedaan Apa yang harus mereka lakukan So akhirnya mereka bisa Enggit satu dengan Nah itu keren banget Thank you Bro Adon ya Saya mau coba Mau ajak Teman saya dulu nih Bro Justin Adrian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati